Buah bank yang lebih besar dan lebih kuat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Bank BTPN, Bank Aslimajer, akan fokus mengembangkan bisnis utama yang telah dimiliki BTPN dan SMBCI sebelumnya. Bank BTPN tetap fokus mengembangkan bisnis pensiunan, bisnis usaha mikro, kecil dan menengah, bisnis pendanaan, dan bisnis perbankan digital BTPN Mo dan Genius yang sebelumnya dimiliki BTPN, serta bisnis korporasi yang sebelumnya dimiliki oleh SMBCI. Dengan modal yang lebih besar dari hasil penggabungan, bisnis korporasi BTPN akan memiliki kemampuan pembiayaan yang lebih besar dan melayani nasabah di luar Jakarta. Bank BTPN dapat melakukan penjualan silang atau cross-selling dan sinergi produk dan layanan retail dan usaha kecil menengah untuk kebutuhan nasabah korporasi. Selanjutnya, dengan pengalaman membangun dan menunjukkan bisnis baru, Bank BTPN memiliki potensi untuk mengembangkan segmen pasar yang belum kami sentuh, seperti segmen korporasi menengah dan usaha kecil menengah yang lebih besar atau lebih dikenal sebagai segmen komersial, serta mengembangkan cakupan bisnis retail. Bank hasil merjain ini memiliki skala bisnis yang lebih besar. Bank BTPN menjadi salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Dengan dukungan global dari SMBC dan kemampuan perbankan digital, Bank BTPN memiliki kemampuan dan peluang untuk memberikan pembiayaan kepada industri yang lebih luas, pelayanan yang lebih baik, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Semoga informasi yang kami sampaikan cukup jelas dan memberikan gambaran mengenai visi dan bisnis Bank BTPN ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ongki. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Marie LK Pangasus selaku komisaris utama dari Bank BTPN. Silahkan Ibu. Selamat pagi, salam saling sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai preskom PT Bank BTPN, member of SMBC Group atau Bank BTPN untuk singkatnya. Sebagai preskom baru dari entitas baru ini, ingin saja sedikit sharing mengenai apa yang menjadi visi dari entitas baru ini. Mungkin tadi sudah sedikit banyak dijelaskan latar belakang mengapa terjadi merger dan proses yang relatif cepat dalam 9 bulan sudah rampung dan akhirnya ini adalah hari pertama Bank BTPN yang dalam entitas merge yang baru ini mulai berjalan pada hari ini. Jadi kalau teman-teman tadi dalam perjalanan ke sini melihat ada sepanduk-sepanduk sekaranglah saatnya kami sudah menjadi satu lebih terpadu menjawab kepentingan nasabah tapi saya tadi juga sudah menyampaikan di pertemuan internal kita ada kekurangan di sepanduk itu yaitu bahwa kita juga terpadu menjawab kemajuan Indonesia atau pembangunan Indonesia ya karena visi dari Bank BTPN bukan saja mengenai kita sebagai bank tetapi bagaimana Bank BTPN bisa menjadi bagian dari pembangunan Indonesia dan dengan terpadunya kedua entitas ini ada sesuatu entitas yang menurut saya sangat unik di mana ada sebuah global bank yang sudah lama di Indonesia sudah sejak sebelum krisis krismon 98 sudah berada di Indonesia tetap berada di Indonesia dalam kesulitan kita dan terus melanjutkan bisnisnya di Indonesia termasuk di bidang korporasi dan di bidang infrastruktur sampai dengan saat ini dan sekarang global bank ini international bank ini mempunyai karakteristik lokal terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!